Intro Kami kembali di Antecamu siang Beberapa waktu yang lalu beredar di dunia maya nih ya Sebuah foto yang nunjukin anak Hermansyah nih lagi ngerokok di gedung DPR nih sah Oh iya iya siang ngeliat ya Bahkan foto itu mendapatkan respon yang sangat ramai dari para netizen Ashanti pun memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut selengkapnya untuk anda Tidak bagus Beberapa hari lalu sebuah foto yang menunjukkan anak Hermansyah sedang merokok di ruang sidang gedung DPR beredar di media sosial Foto tersebut menuai banyak respon dari para netizen dan sempat hangat diperbincangkan Sadar akan kesalahan yang dilakukannya Anggota komisi 10 DPR RI ini meminta maaf lewat akun twitternya di atananghijau Well tidak hanya mendapat komentar dari netizen Ashanti sebagai sang istri juga menegur perilaku tersebut Sebagai istri dan anak-anak tentunya hal yang tidak baik kita pasti gak suka Jadi kita pun udah marah udah komplain kayak apa Tapi untuk seorang musisi yang puluhan tahun hidupnya di studio Begadang dan hanya itu pekerjaannya kalau dia lagi bikin lagu Aku kan gak bisa terlalu frontal juga untuk berhenti langsung begitu enggak gitu Dan saat itu kan di twitter di media sosial juga banyak sebenernya yang dilihat di kamera Kenapa selalu kalau pas dia langsung kayaknya jadi heboh gitu Tapi ya gak apa-apa aku bersyukurnya apa dia mengakui dia minta maaf Itu suatu sikap yang bagus tapi yang aku kadang sedih gini Kok berita yang baik-baik yang cepet banget keluar Tapi kalau yang baik-baik aku bangga karena sampai hari ini suami aku salah satu orang yang dari public figure yang gak pernah absen Ya kan selalu masuk kantor dia mau kesana dia punya pekerjaan disana dia serius mau ngejalanin dia punya niat yang baik Dia ingin melakukan sesuatu buat industri musik dan buat mungkin yang lain-lain Jadi itu yang aku banggakan itu aja Tapi kesalahan dia tetap kesalahan yang menurut aku minyak ngerokok ya tapi aku juga harus berankom gitu ngasih taunya Selain merasa bahwa sang suami juga memiliki banyak perilaku positif Ashanti juga mencoba memaklumi kondisi Anang Menurutnya sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama memang sulit dihilangkan begitu saja Menanggapi berita yang beredar tentang sang suami Ashanti merasa heran karena bukan hanya Anang yang tertangkap sedang merokok di ruang sidang DPR Dari dia umur berapa? SNA kali ya kan? Dari mulai pulang ke Jember, dari mulai dia bilang dia susah di Bandung, Jakarta Ini kerjanya kayak gitu doang gitu ya bisa bikin dia happy saat dia sedih saat apa gitu Jadi butuh proses gitu Cuma tempatnya mungkin tidak pas atau apapun yang itu Dan aku lihat memang kan beberapa banyak gitu yang begitu Tapi kok ya hanya dia aja yang di hebohin gitu Tapi yaudah maksudku pokoknya kita tidak membenarkan yang salah Tapi paling gak marilah kita sama-sama jangan bijaksana aja Maksudnya ayo kinerjanya juga kita lihat gitu Jangan kayak dikit-dikit kalau yang salah diberitanya di hebohin Tapi kalau yang bagus-begusnya gak pernah diangkat Banyak yang lain juga yang di foto yang dikeluarkan tuh banyak posisi di situ juga gitu Tapi ya gak apa-apa Berarti artinya masih terkenal dia Tak hanya sekedar menegur, Ashanti bahkan sempat bertengkar dengan Anang Karena perilaku dalam foto tersebut Ibu dari baby Arshi ini pun mulai mencoba untuk mengubah kebiasaan merokosan suami Dengan cara yang lebih lembut Mas bukan kemarin lagi berantem kita udah bener Pas aku hamil aja sampe Kamu masuk kamar ini kamu mandi Jangan mau berantem banget lah Tapi kan balik lagi saya juga harus jadi istri yang Itu kebiasaan puluhan tahun ya gitu Kita juga harus kasih taunya tuh Laki-laki kan gak bisa yang Wah berk-berk-berk gitu gak bisa Kamu harus begini-gini gak bisa Cuma dikasih pemaparan yang bener Nanti efeknya gini, nanti gini Dia lebih ngerti Jadi doain aja semoga dia cepat Karena aku bilang kamu punya bayi loh Kamu mau umurnya pendek Kamu bisa lihat bayi kamu udah semarah kalau digituin Melihat sang suami merokok di ruang sidang DPR Ashanti yakin bahwa sang suami sedang stres karena rapat yang rumit Baginya tak mudah untuk Anang mencari solusi Karena pekerjaan awalnya yang merupakan seorang musisi Ya penatlah dari musisi suruh masuk kesana Dikit salah dibully, dikit apa di ini Pusing lah malah dia pasti Pastikan dia wah Pusing lah Dari seorang musisi untuk terjun ke Apa Mengemban tugas jadi Aku gak mau bilang anggota DPR gitu Jadi anggota DPR itu membantu rakyat Kalau dia lihat kesana Wah gue pengen begini Yang aneh-aneh mungkin dia tidak akan beban Tapi karena saya tahu suami saya seperti apa Dan saya tahu dia punya niatannya apa disana Aku melihat itu yang cukup membuat aku salut sama dia Artinya Terjun di sana Itu kan cuma mengandalkan gaji Ya kan Sekarang nyanyi duet udah gak bisa Sampai Artinya banyak pengorbanan yang harus dia lakukan gitu Well good people Semoga peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali Dan Anang juga dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dengan baik Tapi saya yakin sih dalam ruang sidang pada waktu itu ya Dimana fotonya Airbreder bukan Anang doang Sebenarnya orang-orang pasti ada beberapa Gak mungkin lah Cuma dia cuma karena memang dia adalah seorang public figure Kena deh Gitu Tapi apa yang penting beliau ya mas Anang sudah meminta maaf ya Dan berikutnya adalah Dan berikutnya adalah Terima kasih